Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang kekuatan sebenarnya Sinki dalam final ujian Chunin. Dan bagaimanakah pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Di nomor kedua, Elemen Magnet. Dalam anime Boruto, episode 60 yang lalu, kita diperlihatkan adegan pertarungan antara Mitsuki melawan Sinki. Dan dalam pertarungan tersebut, Sinki menunjukkan salah satu kekuatan baru lagi yang dimilikinya, yaitu Sinki dapat menggunakan elemen magnet. Caranya adalah Sinki menandai musuhnya menggunakan pasir besi dan menciptakan sebuah kutub magnet. Dan setelah itu, Sinki menciptakan sebuah senjata tombak yang terbuat dari pasir besi yang juga memiliki kutub magnet yang berlawanan. Sehingga setelah Sinki meluncurkan serangan tombak besi tersebut, maka otomatis tombak tersebut akan langsung menuju ke target yang telah ditandai menggunakan pasir besi. Dan apabila musuh terkena serangan tersebut, maka ia akan mendapatkan luka yang sangat fatal dari serangan tersebut. Sehingga dalam pertarungan final nantinya, Sinki pastinya akan sangat serius bahkan ia tidak ragu untuk menggunakan elemen magnet miliknya untuk melawan Boruto dan Sarada. Di nomor pertama, elemen petir. Selain pasir besi dan elemen magnet, Sinki juga memiliki satu elemen lagi yaitu petir. Dan hal tersebut, sudah dijelaskan dalam review anime Boruto episode 61, yaitu di mana Sinki akan sangat serius dalam pertarungannya di ujian final nantinya. Bahkan dalam episode 61 tersebut, diperlihatkan bahwa Sinki menggunakan elemen petirnya sebagai serangan, bahkan pertahanan yang kuat dengan menggabungkannya dengan pasir besi. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa dalam final ujian Juni nantinya, Sinki akan sangat serius untuk melawan Boruto dan Sarada. Bahkan ia tidak ragu untuk mengeluarkan semua kekuatan yang ia telah pelajari saat ini. Namun walaupun begitu, Boruto dan Sarada pastinya tidak akan tinggal diam. Karena mereka sudah banyak berlatih untuk bisa mengalahkan Sinki. Bahkan Boruto masih memiliki alat ilmiah ninja yang dapat digunakannya untuk mengalahkan Sinki nantinya. Jadi itulah tadi pembahasan tentang kekuatan sebenarnya Sinki dalam final ujian Juni. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow akun Instagram Boruto Flash yang berisikan tentang informasi terbaru tentang anime Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.